Ya, kandik-kandik, tiga terdakwa pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Cabur Timur atas kasus dugaan korupsi dan ahibah pilkada 2020 akan segera mengajukan eksepsi di pengadilan Negeri Cambi. Melalui kasus hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari takwaan. Kandik-kandik, informasiko sekaligus nutup perjumpuan kita pada Borgol Hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kito. Setelah sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa pendatat umum di persidangan TV Corp. Pengadilan Negeri Cabi, tiga pejabat KPU Tanjung Timur yakni Sumardis Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara KPU, dan Mardiana selaku pejabat menandatangan surat perintah membayar atas dugaan korupsi dan ahibah pilkada 2020. akan segera mengajukan eksepsi di Pengadilan Negeri Cambi. Lalu pasal hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Ardiansa selaku tim penasihat hukum terdakwa Mardiana. Setelah membaca dakwaan secara cermat, dan sebagai penasihat hukum dirinya meminta beberapa hal yaitu, meminta penangguhan penahanan dengan memindahkan terdakwa ke kota Cambi, serta meminta salinan BAP. Terima kasih telah menonton!